Lalu kalau kita introspeksi Mawas diri, tafakur Walahi tibar Coba kita hitung Lupanya kepada Allah setiap hari Daripada tidak Lebih banyak anak Itu yang jadi pertanyaan Kita minal ghoflah Minal ghofilin Kebanyakannya Terutama diri saya sendiri Nah Torekoh disini berperan Bagaimana mengambil solusi Supaya orang itu tidak minal ghofilin Disini peranan Torekoh Ada yang Baca takrim saja Itu termasuk Torekoh Berbeda Torekoh tilusul Dengan Torekoh tilfukwaha Satu contoh Seseorang kalau sudah wudhu Menjadi arkanus sholah Jadi syaratnya Wudhu Syaratnya sholah Tapi kalau sudah sholat Wudhuhnya dipakai Bebas mau dilepas wudhuhnya Mau tidak Mau hidup Mau apa Bodoh Silahkan Tapi Torekoh Tapi Torekoh tidak bisa Contoh Saya memberi contoh Yang kecil saja Yang berhubungan erat Dengan tasfiah tilukuluk Apa diantaranya Wudhu Wudhu kita sudah mencapai Bati niyah Betul Wudhu kita masih mencapai Syarat untuk sholah Bukan urkul Erukul yang saya maksud tadi Syarat Hanya mencapai Darul jasarat Tapi tidak mencapai Bati niyahnya Kalau orang mencapai Wudhu Mencapai Bati niyahnya Luar biasa Itu anda Tangga pertama Di dalam jenjang Dalam berzikir Taruh dulu Nanti Nah diantaranya Ketika kita wudhu Sebelum wudhu Ini kelakuan saya Bapak-bapak saya Nggak tahu Bungu bingung Nah nunang dulu Alat anfusina Kita melihat Alat atas pribadi kita Contoh yang real Telah men Ngedengerkan Waktu ada Duhun Atau asal Bungu bingung